Pelepasan Jemaah Calon Haji menjadi momen haru dan juga suka cita bagi keluarga. Seperti di Tangerang Selatan Banten dan juga Asahan Sumatera Utara, Isak Tangis mengiring keberangkatan Jemaah Calon Haji menuju Tanah Suci. Kloter pertama Calon Jemaah Haji asal Tangerang Selatan Banten berangkat ke Tanah Suci melalui kawasan Islamik Center Serpong. Isak Tangis dan haru keluarga mewarnai keberangkatan Jemaah Calon Haji. Mereka berharap kerabat yang saat ini menunaikan ibadah haji diberi kesehatan dan selamat hingga kembali ke tanah air. Ya tadi kami menyampaikan sambutan pahali kota dan pesan dari pahali kota adalah supaya menjaga kesehatan dan fokus supaya para calon Jemaah Haji ini benar-benar menjalankan ibadahnya dengan fokus. Karena memang di sana pasti dengan berdesakan jutaan orang, ya kita tidak bisa mengandalkan hanya pendamping ataupun tertugas saja. Kita harus menjaga diri juga menjaga kesehatan. Suasana harus juga dirasakan saat melepas keberangkatan Jemaah Calon Haji Kabupaten Asahan di alun-alun kota Kisaran, Sumatera Utara. Pada tahun ini Jemaah Calon Haji yang berangkat terdiri dari 282 jemaah dengan calon haji termuda berusia 23 tahun dan tertua 92 tahun. Pada hari ini kami lepas, insyaallah mudah-mudahan dapat melaksanakan rukun wajib dan surat-surat haji. Saat diberangkatkan kondisi calon Jemaah Haji gimana Pak? Sehat? Kondisi Jemaah Haji sehat, ada dua orang yang harus menggunakan kursi roda, tapi kondisi kesehatannya insyaallah mudah-mudahan. Indonesia kembali mendapatkan tambahan kuota Jemaah Haji untuk tahun 2023 sebanyak 8.000 orang dari pemerintah Arab Saudi. Kuota ini ditujukan untuk haji reguler dan juga haji khusus. Dari Tangerang Selatan dan Asahan, Nunung Purnomo, Ulil Amri, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!